Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! Fabio Di Gianna Antonio mengatakan long lap penalti tidak manusiawi Fabio Di Gianna Antonio finish ke 7 di sprint dan ke 6 di balapan minggu Air pekan di Gia di Lemang bukanlah air pekan yang buruk Mengingat 2 kali crush yang dialami Marco Betseki Dialah yang membawa poin bagi tim Pertamina Enduro 4.6 Di kelas men dia unggul 11 poin dari rekan steamnya dan ini memuaskannya Meski dia ingin bisa bertarung dengan pemuncak kelas men Sampai akhir dan sejauh ini dia belum berhasil Di awal balapan dia sempat bertarung dengan Mark Marquez dan hal ini membuat dia bersemangat Meskipun akhirnya membalap Spanyol itu kemudian mengunggulinya dan naik podium Selalu gila bertarung dengannya karena dia juara dunia 8 kali Merupakan suatu kehormatan untuk selalu berada dekat dengannya Yang berjalan dengan sangat baik hampir setara dan melakukan dua serangan dengan Mark adalah hal yang gila Salah satu penyesalan adalah long lap penalti yang diterimanya pada lap 19 Saat ia berada di posisi kelima karena memotong tikungan Ada aturan dan oleh karena itu harus dihormati Itu akan membutuhkan sedikit rasa kemanusiaan Karena pada akhirnya saya kehilangan dua posisi pada long lap Saya kehilangan satu posisi lagi Saya tidak tahu berapa lama putaran yang ada di sana Menurut saya sayangnya itu bagian dari permainan Fabio Dijiananturnya ditanya apakah lebih baik mencoba mengikuti Mark Marquez daripada melawannya Dan mengambil risiko kehilangan posisi di depan pemimpin klasmen Balapan saya berakhir dengan 11 lap tersisa ketika Mark mengejar saya Karena saya mulai mengalami masalah di balapan Senjataku satu-satunya adalah bertarung Agar tidak kehilangan posisi Bukan untuk mengejar mereka yang ada di depan Hingga pertengahan balapan aku ingin mengejar mereka Tapi ketika aku mulai merasakan kelelahan dan sakit pada lengan bawah arm pump Pembalap asal Romawi itu mengungkapkan bahwa dia memiliki masalah fisik Dan menjelaskan secara rinci masalahnya Saya sedikit lebih besar dari pembalap lain dalam hal otot ketika saya merasa tidak nyaman dengan motornya Dan motornya semakin tidak stabil Saya lebih kesulitan dengan lengan saya Tahun lalu saya menjalani operasi Tapi tidak cukup mereka menyebut sindrom kompartemen Tapi sebenarnya itu bukan sindrom Terakhir DJ ditanyai tentang keputusan yang harus diambil Dukati terhadap perganstim Peko Banyaya Ada tiga kandidat yang bersaing untuk posisi tersebut Mengapa bukan saya? Ada sedikit pekerjaan yang harus kita selesaikan Namun sebenarnya itu adalah tujuan saya Jika kita di MotoGP kita tidak bisa bercita-cita menjadi pembalap biasa saja Saya ingin berkembang menjadi yang terbaik di dunia dan memiliki motor terbaik Namun ketiganya Mark Martin Bestia sangat kuat Mungkin Martin adalah sedikit evolusi dari Jorge Lorenzo Dalam gaya balapnya yang unik Marknya super agresif apalagi di tikungan karena dia menakutkan Dan datanya mengesankan Bastien ini melakukan pekerjaan dengan sangat baik Dia sangat pandai mengatur ban Bukan suatu kebetulan Jika ada tiga orang di posisi empat besar di kejuaraan itu Akan sulit bagi Dukati untuk memilihnya Terima kasih telah menonton